Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami dan di video kali ini kita akan membahas cara menghitung break even point atau titik balik laba lengkap dengan studi kasusnya Nah, mari kita mulai Break even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya Dengan kata lain, ini adalah titik di mana bisnis Anda tidak menghasilkan laba ataupun rugi Mengetahui break even point itu penting karena dapat membantu Anda menentukan berapa banyak produk atau layanan yang perlu Anda jual untuk mencapai titik impas Ada beberapa langkah dalam menghitung break even point Yang pertama, hitung biaya tetap Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah terlepas dari volume produksi atau penjualan seperti sewa, gaji, dan asuransi Kedua, hitung biaya variable per unit Biaya variable adalah biaya yang berubah sebanding dengan volume produksi atau penjualan seperti bahan baku dan biaya pengiriman Yang ketiga, hitung harga jual per unit Ini adalah harga yang Anda kenakan kepada pelanggan untuk setiap unit produk atau layanan Yang keempat, gunakan rumus berikut untuk menghitung break even point dalam unit Break even point dalam unit adalah biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit Dikurangi biaya variable per unit Sekarang, yuk kita lihat studi kasusnya Misalkan, Anda memiliki bisnis kecil yang menjual kue Biaya tetap Anda per bulan adalah 10 juta rupiah yang mencakup sewa, gaji, dan asuransi Biaya variable per kue adalah 20 ribu rupiah yang mencakup bahan baku dan biaya pengiriman Anda menjual setiap kue dengan harga 50 ribu rupiah Mari kita hitung break even point Anda Break even point per unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variable per unit Break even point per unit Jadinya 10 juta dibagi dengan 50 ribu dikurangi 20 ribu rupiah Jadi break even point per unitnya adalah 333,33 Jadi Anda perlu menjual sekitar 334 kue per bulan untuk mencapai titik impasnya Dengan mengetahui break even point Anda dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik Misalnya, jika Anda merasa sulit untuk menjual 334 kue per bulan Anda mungkin perlu meninjau strategi harga, biaya, atau pemasaran Anda Anda juga dapat menggunakan break even point sebagai dasar untuk menetapkan target penjualan atau merencanakan ekspansi bisnis Demikianlah cara menghitung break even point atau titik balik laba Ini adalah alat yang sangat berguna untuk mengoptimalkan strategi bisnis Anda dan memastikan bahwa Anda mencapai keuntungan yang diharapkan Jangan lupa bahwa setiap bisnis itu unik Jadi, pastikan untuk menyesuaikan perhitungan dengan kondisi bisnis Anda sendiri Sebagai penutup, jika Anda menemukan video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Kami akan membagi lebih banyak tips bisnis dan keuangan dalam video-video berikutnya Jadi, pastikan Anda tidak ketinggalan ya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton